dengan satu desa yang masih terisolasi akibat banjir bandang yang menerjang wilayah Bolaang Mengodau Utara yang terjadi pada pekan lalu. Hal ini berdampak pada sulitnya pendistribusian bantuan bagi korban banjir. Desa Sidodadi di wilayah Bolaang Mengodau Utara merupakan salah satu desa yang masih terisolasi dari 49 desa yang terdampak banjir bandang. Sejumlah titik yang merupakan akses utama menuju desa pun tertutup longsor. Hal ini menyebabkan bantuan tidak dapat menyentuh warga korban banjir. Khususnya desa Sidodadi dengan sangkup timur. Kondisinya sangat parah karena sudah kurang lebih lima hari mulai dari hari pertama sampai sekarang akses baru belum bisa terbuka karena dari tim IOF baru bisa masuk mobil off-road. Dan kemarin-kemarinnya kendala-kendala untuk masuk ke dalam sangat susah. Untuk mengirim logistik sangat susah sekali. Dan kemarin-kemarinnya kendala-kendala-kendala-kendala-kendala.